Terima kasih. Ngomong-ngomong kan ini tuh sebenarnya selain kita bisa kasih makan, terus dia gitu berenang bareng, katanya lumba-lumba ini tuh bisa jadi terapi buat anak-anak berkebutan khusus ya? Betul. Ini lumba-lumba sebagai pendamping untuk terapi anak-anak berkebutan khusus. Jadi ini dia mendampingi pada saat proses terapi itu berlangsung. Di mana pada saat terapi ada trainer atau pelatih lumba-lumba ada terapi, kemudian ada lumba-lumbanya masuk ada anak itu sendiri. Nah jadi Mamahit, lumba-lumba ini memang bisa dijadikan alat untuk terapi anak-anak berkebutan khusus dengan cara mendampingi, didampingi oleh lumba-lumba dan trainer terapi, terus udah gitu anaknya bisa berenang dan ini tuh katanya bisa melatih kognitifnya, motoriknya. Jadi aku juga baru tau kalau yang namanya Dolphin itu selain bersahabat, selain dia bisa diajak main, bisa dikasih makan, dan bisa cium kita, ternyata Dolphin itu juga bisa sebagai terapi untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Karena ada ultrasonic yang bisa membantu untuk memulihkan dan mengembangkan kognitif serta syaraf-syaraf motorik bagi anak-anak. Terima kasih. Iya dibantuin. Hebat! Yee! Lagi ya? Oke? Kita tegang dulu. Masukin aja gak apa-apa. Masukin aja gak apa-apa. Masukin aja gak apa-apa. Masukin aja gak apa-apa. Dibantuin. Enggak. Enggak bisa dibantuin. Hebat! Yee! Lalu gitu, aku, kita semua berinteraksi dengan lumba-lumba, dan juga tadi kita ngeliat lumbanya bermain, menari, segala macem, sampai kita foto sambil kium sama lomba-lombanya. Masukin aja. Begit! Masukin aja. Thank you, Bruno! Boleh bawa kasih makan lagi? Boleh! Tapi nanti harus kium dulu, baru kasih makan. Oke? Siapa lagi? Aku mama dulu ya cium ya. Siapa lagi? Mama dulu cium ya. Yuk. Bruna lagi. Oh my God, thank you. Enggak dong. Thank you sayang. Yeay. 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 Nah sekarang kan kita udah main sama lumba-lumbanya, udah kasih makan lumba-lumba, udah dicium sama Bruno sama Kunto. Dan juga dapat banyak pengetahuan lagi dari mas siapa tadi namanya? Mas-masnya. Enggak. Enggak mau? Oke dia datang lagi. Oke. Nah sekarang setelah dari wana lumba-lumba ini kita mau kemana lagi mama Noni? Kita mau cari yang seru-seru lagi jadi ikutin kita terus. Ayo. Let's go. Yuk. Dan setelah itu aku pergi, kita pergi ke ubur-ubur atau air balloon. Ah air balloon. Oh manyanggirang. Oke mau liat. Ya ampun. Ini gak ada yang tag mamanya nih. Mohon maaf ya, mohon maaf ini. Eh lagi kerja ini tolong. Kita lagi mau. Eh Reo jadi gak? Reo mau naik air balloon gak? Satu, dua, tiga, empat. Kita lagi mau naik gini. Iya air balloon. Darah. Oh. Konan katanya mirip banget kayak geja beleduk. Tapi kayaknya lebih kenceng ya. Reo berani? Reo sih berani, berani aja. Jadi tadi dia ngomong mama aku mau naik air balloon. Aduh, 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 aduh. Bukanya, camionya. Tadi ya, tadi mamanya tadi sempat ditanya sama mama Noni. Reo ngantuk gak? Ini jawabnya gini. Lalu. Eh coba-coba kita ulang. Reo ngantuk gak? Oke kalau gitu sekarang kita langsung naik ya. I feel a daddy's money and we rule the world. Oh she's like. Berdasarkan permintaannya Reo. Ya. Akhirnya kita naik. Air balloon. Kamu siap? Aku siap. Let's go. Wow. Eh wow lagi. Naik. Sama naik. Enggak. Enak. Enak. Ini anak ansing. Aku terbagi, terbagi konsen. Enak. Enak. Enak, enak. Hahaha, detek banget ya Allah. Ya, 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 letak. Tapi ini seru banget loh. Seru, seru banget. Aku gak kebayang kalau aku harus ajak swarga, soalnya di atas sana aku gak bisa teriak dan harus memastikan semuanya baik-baik aja. Ternyata posisi itu menentukan prestasi dan juga keadaan seseorang. Gila marah belakang tuh pusing banget ya. Terus udah gitu, perhatianku terbagi dua. Eh, sorry, konsentrasiku terbagi dua. Reo, satu lagi sama kamera. Gimana kalau dari sini? Malah gak enak, gak kelihatan hembusan anginnya. Pokoknya kalau misalkan main kesini, ini salah satu permainan yang harus dicobain. Sekarang kita mau ke permainan lainnya. Siap. Setelah itu kita naik gondola. Udah, mamahit. Sekarang adalah kita mau keliling-keliling melihat pembandangan dengan menggunakan gondola. Eh, jujur sih ini selama 32 tahun saya hidup, saya ini belum pernah yang namanya naik gondola. Katanya, ya. Ya kan? Berani kan? Ya. Ketinggi apa ya? Takut. Hai, ini dia saya Berani Demi Anak deh. Yuk. Sampai jumpa. 've出 masa lebih problem. Sedat. Tidak! Putra rules. Mugeen siap ya. Trat, orang lain. слова QUESTION dulu. Sekarang-langi. Set! Wah hu. opp. getiknya Baron Who zangu ini ber compelling ideiauel.